Tidak saatnya Indonesia untuk memilih Pensiun dini camat parengian Siono Esos siap jadi bakal calon wakil bupati Kesungguhan Siono ini disampaikannya dalam Jumpa Press di depan awak media yang ada di sampit Provinsi Kalimantan Tengah Puluhan jurnalis baik cetak maupun online Jumpa Press terkait tujuan mantan camat parengian Siono Esos Mengambil keputusan untuk pensiun dini terkait niatnya untuk merambah kerana politik dengan menjadi bakal calon wakil bupati kota Waringin Timur Jumpa Press itu digelar di rumah makan citra rasa mentaya, kafe dan restor sampit Jalan Baamang 1 ke lurahan Baamang Tengah, kecamatan Baamang, kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah Selasa 16 Juli 2024 Siono Pensiun lebih dini dari masa baktinya menjadi ASN yang masih 5 tahun lagi dirinya sudah bekerja di pemerintahan selama 32 tahun dari tahun 1991 Pada tahun 2007 dirinya menjadi kepala desa di desa Mekarjaya kecamatan Parenggean Tahun 2012 saya jadi kasih PMD di kecamatan Tualan Hulu Kemudian jadi lurah Parenggean lalu camat Parenggean hingga memutuskan pensiun dini 2024 ini Setelah purna tugas ini, Siono memutuskan masuk jalur politik melalui Partai Golkar Dan siap berpasangan dengan John Chrisley dari Partai Demokrat Untuk mendampinginya menjadi bakal calon bupati kota Waringin Timur periode 2024-2029 Ditegaskannya sudah menjadi keputusannya berpasangan dengan John Chrisley dari Partai Demokrat Meskipun Partai Golkar sendiri tempat dia berkarir politik Belum menetapkan siapa calon bupatinya Siono mengatakan obsesinya masih sebatas wakil bupati Dan meyakini akan meraup suara besar di wilayah utara kabupaten kota Waringin Timur Dirinya masih belum berkeinginan menjadi bupati karena secara finansial belum mendukung Meskipun elektabilitas tinggi tapi segala sesuatu harus perlu biaya Dan kemampuan finansial tetap menjadi faktor penting dalam maju sebagai calon kepala daerah Siono mengungkapkan semua itu tetap dia serahkan kepada Partai Golkar sebagai partai tempat dia bernaung Tekadnya ingin berdampingan dengan pasangan yang asli putera daerah kota Waringin Timur Karena itu pihaknya minta doa restu agar dapat surat rekomendasi Siono juga mengungkapkannya rasa bangga dan tersanjung sudah diizinkan Baliho Memakai atribut dan logo Golkar Saya menguruskan program-program yang telah kita susun Melayani masyarakat dengan baik Dan tetap menjadi parangian yang bisa menyelesaikan Saya dikadarkan Dulu kan BNS sudah bisa Dulu masuk Partai Setelah saya pencermin ini dikadarkan Dan saya sudah menerima kartu surat Di panggilan pun di rumah Bapak Ajin Seperti diwacarai Dikati masukan Dan bukan Senior-senior ini Rekomendasi belum pakai surat tegas dulu Dari timur Kami dapat surat tegas dari Kereja Nabi Ketika fokus ke partai Berjaki Berjabung dengan politik Yang keduanya gini Kalau topik dasar tegas Kita masih 54 Tentunya Dengan usaha lain Masih kuat Motivasinya Ingin ikut serta Membangun kota waringin timur Sampai ke desa-desa Karena pengalamannya Pernah menjadi Kepala desa Lurah hingga camat Maka dia menginginkan Agar ujung utara Dan setara Atau lebih maju Dari wilayah lainnya Motonya Maju bersama Pasti kita bisa Ada pun PC dan misi Mengikuti Dan melengkapi PC misi calon bupati Target Siono Jalan-jalan di kota waringin timur Akan dihitamkan Yaitu beraspal Semuanya Tidak hanya di kota Tapi sampai ke desa-desa Dan wilayah kota waringin timur Dicerahkan Yaitu terang Dengan aliran listrik Supaya pemerataan Di kota waringin timur Sampai di desa Dari Sampit Kabupaten kota waringin timur Kolitris Subagio Sampit TV mengabarkan Tiba saatnya Indonesia Untuk memilih Untuk memilih Sampai jumpa di l� utility Sampai jumpa di l� Kota